Guys, kalian dimana? Jah, pake mati segala lagi nih lampu Astagfirullah Puset pak, bikin kaget aja Mau mencurih atas saya ya? Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Om Bajar, kita dapet saran tempat ekspedisi horoi yang oke nih Villa di desa terpencil Mana coba lihat Wah, boleh juga tuh dijadiin bahan konten Om Mamed Emang cerita dibalik villanya apaan ya? Katanya sih sering ada penampakan Tapi di ceritanya baru diceritain kalau kita kesana Wah, seru banget ya kayaknya Bisa sekalian healing nih Boleh lah, sekalian kita collab kali sama Rizky Replay Kan mereka di Surabaya tuh, gak jauh dari lokasi Wah, oke juga tuh bang Oke, gue kontak mereka sekarang nih ya Halo Mas Fajar, gimana kabarnya? Baik nih Nah, kebetulan jadi bintang tamu dong di Om Mamed Rencana kita sih berangkat hari ini Boleh sih, sekalian healing Oke siap, ditunggu ya Kamera udah, lighting udah, tas udah Kurang apa ya? Bang Wacer, lensa kameranya kok kurang satu ya? Nah, coba lu cari dulu yang bener sana Aduh Ada-ada aja nih hari ini Hmm, perasaan dari pagi ada aja ya Kenapa coba nih? Guys, pasang dulu itu Google Map-nya Biar gak nyasar Aduh, bentar ya Mas Baterai kameraku gak tau nyilang kemana nih Ketemu Niki Bisa-bisa hanya ada di dalam kulkas Hmm, pasti kamu ngira itu brownies Makanya mbok masukin kulkas Enak aja Yaudah Bang, kita langsung jalan aja yuk Takut kemaleman Sungkan nih sama yang punya villa nanti Oh, iya Mas Yuk kita berangkat Wah, mobilnya kenapa nih? Bocor mungkin Bang Lah, kan tadi pas berangkat kita baru mau Pak Kita ganti ban serep dulu ya Bang Dari tadi kok kayaknya banyak halangan ya Biasanya sih ya Kalau kini pertanda dari semesta Kita gak boleh meneruskan perjalanan Hmm, mungkin ini kita aja deh Mas Facer, lancar-lancar aja kan ya Tadi persiapan-persiapannya Mensa kamerinya kok kurang satu ya Ada-ada aja nih hari ini By the way, jauh juga ya perjalanannya Perasaan kita udah di jalan berjam-jam Tapi gak nyampe-nyampe Eh, iya juga ya Kok jaraknya kayak pindah provinsi aja Coba cek itu deh Google Map-nya Bener apa enggak? Tadi sih pas setting map bener Keliatannya rada error deh Daripada kita tambahnya asar Mending lo terbalik aja Besok baru kesini lagi Bener tuh gue setuju Kalau lanjut lagi Bisa-bisa kita bermalam di tengah hutan yang ada Loh, ini kan vilanya Lah, tadi kok gak kelihatan ya Padahal segede ini aneh Wah, gede banget vilanya Orang kaya emang aneh ya Bangun rumah kok di tengah antah berantah kayak gini Wah, sampai juga mas akhirnya ya Maaf pak, kita datangnya pas larut gini Tadi sempetnya asar Gak apa-apa mas Bagian Nge-vlog horror gitu kan Lebih enak kalau malam Duh, aku kok merinding ya Ya, namanya juga kena udara dingin Dahlah, gak usah penakut deh Gimana? Udah ready belum guys kameranya? Ready bang kameranya Oke Satu Dua Selamat malam semuanya Kembali lagi dengan gue Fajar Aditya Kali ini di Om Amat Season 4 Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri Hari ini kita akan menelusuri villa yang koron katanya berhantu Tentu saja kita tidak akan menelusuri villa ini sendirian Pada kesempatan ini Kita akan ditemani oleh Rizky dan Andi Dari tim Rizky Replay Halo Sobat Reply Jangan lupa ya Subscribe channel RJL5 Dan Rizky Replay Sekalian Instagram, TikTok, Facebook semuanya Shhh Jangan melalu-maluin Biarin Dan juga penjaga dari villa ini Namanya Pak Broto guys Selamat malam Pak Broto Bisa Bapak ceritakan Apa yang sebenarnya terjadi pada villa ini Mungkin lebih baik Kalau kita sambil menelusuri tempat-tempat kejadian ya Mas Wah boleh banget tuh Pak Kalau gitu Yuk mari saya antar ke dalam Bapaknya sendiri sudah jadi penjaga villa dari kapan ya? Wah sudah lama sekali Mas Tapi yang jelas sejak Sejak apa Pak? Tidak apa-apa Mas Yuk kita jalan lagi Hawanya kok gak enak ya Pak Singup-singup gitu Hahaha Ah wajar Mas Namanya juga villa kosong Oke Pak Broto Bisa dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi di ruangan ini Banyak warga desa sini Yang sering melihat penampakan kuntilanak merah di jendela sana Mas Ketika berangkat ke sawah subuh-subuh Loh kenapa lu bro? Ada kuntilanak merah Hah? Dimana? Salah lihat paling Masnya Jangan aku nakutin dong Sumpah Bang Tadi beneran ada Ah Mas Mas Wacer Kita lanjut Besok pagi aja gimana Sering banget nih Wah Nanggung lah Mas Jaraknya kan juga lumayan Kalau kita mau balik dulu Pak Broto kemana? Loh kain merah apaan tuh? Loh kain merah apaan tuh? Tepan! Jalan pada kemana Dhani? Guys Kalian dimana? Apa jalan-jalan mereka udah keluar duluan ya? Jah Pakai mati segala lagi nih lampu Astagfirullah Buset pak Bikin kaget aja Bapak liat temen-temen saya Mereka udah pada keluar apa gimana pak? Tolong anterin saya ya Ke pintu keluarnya Saya nyasar dari tadi nih Ken Sini mau apa? Mau mencurih atas saya ya? Ki Yang lain kemana? Gak tau Kamu sih lari malah bisa sama yang lain Aku kan lari ngikutin kamu Sudah-sudah Ayo kita cari yang lain Pengalihan Mas Pajar Kalian dimana? Meriki Kelap banget Alah penakut banget Alah Cuma tikus itu loh Gitu ngeluk Aku pernah akut Mas Pajar Mas Pajar Dik Ih itu Pas si Di belakangku ada setan gitu Wislah Gak lucu Mas Mas Bangun mas Wah setan Wah setan ya kamu Saya bukan setan mas Loh kok bisa saya ada disini Semuanya juga ada disini Guys ayo bangun guys Kalian ngapain ke vila kosong ini Sudah bertahun-tahun vila ini ditinggal oleh pemiliknya Lah kemarin kita kesini ketemu sama para broto loh Hah Pak broto Pak broto dan istrinya Sudah lama meninggal mas Terus yang kemarin Siapa ya kik Sebenarnya Apa yang terjadi di vila ini kek He Pak broto adalah pemilik dari vila ini Beliau dan istrinya meninggal dibunuh oleh para perampok Dengan cara yang sadis Istri pak broto ditusuk berkali-kali hingga bersimbah darah Dan pak broto Dipukuli sampai hancur wajahnya Semenjak kejadian itu Warga desa ini kerap melihat Penampakan kuntilanak merah Dan hantu pria berwajah hancur di sekitar vila ini mas Sudah Lebih baik kalian segera tinggalkan tempat ini Amit-amit ngalamin kejadian kayak semalam Iya Kapok deh malem-malem ke vila angker Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton